Terima kasih Anda masih bersama Tumau TV. Pemirsa puluhan guru yang tergabung dalam anggota PGRI ikuti ajang perlombaan Menyanyi Tunggal. Tak hanya lagu kebangsaan yang mereka bawakan, namun juga lagu-lagu hits Tanah Air. Mereka dendangkan dengan medu. Seperti apa liputannya berikut? Liputan untuk Anda. Beginilah suasana perlombaan Menyanyi Tunggal yang diikuti oleh puluhan guru yang tergabung dalam anggota PGRI di Kabupaten Temanggung. Yang dilaksanakan di Aula SMP Negeri 1 Temanggung pada Rabu 13 November 2019. Acara ini digelar dalam rangka memeriahkan dan mensukseskan ulang tahun PGRI. Tujuannya adalah agar dapat menjalin silaturahmi antara satu dengan anggota lainnya. Dan untuk menunggu kebangkan jiwa seni potensi pada setiap guru yang ada di wilayah Temanggung. Peserta lomba ini dari seluruh perwakilan cabang PGRI 20 kecamatan dengan mengirimkan dua peserta, yakni satu peserta putra dan satu peserta putri, serta dari kemenang. Lagu yang dibawakan peserta adalah lagu wajib dirgahayu PGRI dan lagu pilihan bebas. Seperti yang disampaikan oleh Sarwono Ketua Panitia Hut PGRI Temanggung, bahwa biaya untuk kegiatan ini merupakan gotong royong yang dipikmah bersama dengan semua anggota PGRI sekabupaten Temanggung. Yang pertama dasar kegiatan adalah program kerja organisasi profesi, yaitu PGRI Kapupaten Temanggung tahun 2019. Dalam rangka memeriahkan serta menyusahkan kegiatan untuk PGRI, salah satu kegiatannya adalah lomba nyanyi tunggal, yang mana tujuannya adalah untuk saling bersyukur rohim antar satu dengan anggota yang lain. Yang kedua untuk menumbuh kembangkan jiwa seni, kompetensi pada teman-teman guru yang ada di wilayah temanggung, yang termasuk didelah sebagai anggota PGRI Kabupaten Temanggung. Sedangkan kegiatan secara keperluan dari PGRI Kabupaten Temanggung ada 14 kegiatan, yaitu meliputi dari sisi seni, olahraga, kemanusiaan, serta upacara bendera, serta resepsi. Ini dibiaya merupakan anggota PGRI Kabupaten Temanggung. Ini merupakan kegiatan putaran kedua, yang mana hari pertama kegiatan tanggal 1 dan 2 kegiatan tenus lapangan, yang mana pesertanya adalah anggota PGRI beserta pornawirawan guru yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan ini terselenggara karena berkat seluruh masyarakat komponen yang ada di Bukaten Temanggung, mohon doanya sehingga ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan guru, bermanfaat. Sementara itu, Francisca, koordinator acara, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dari seorang guru. Tidak hanya mengajar, namun mempunyai skill untuk bernyanyi sehingga hidup ini bisa lebih seimbang. Tidak hanya mengajar, namun demikian juga punya skill untuk menumbuhkan kreativitas dari seorang guru, di mana di samping dia juga mengajar, namun demikian juga punya skill untuk menyanyi sehingga hidup ini lebih seimbang. Harapannya ke depan, di tahun 2020, nanti kalau ada lomba di tingkat kewisi Jawa Tengah, kita sudah punya jangkunya. Luar biasa. Hidup PGRI sudah di letas yet. Salah satu peserta dari Kecamatan Keduh, Nurun Najmi, mengaku sangat senang mengikuti ajang perlombaan ini dan berharap ke depannya kegiatan ini akan terus diadakan setiap tahunnya. Saya sangat senang mengikuti perlombaan di PGRI ini sebagai ajang kreativitas untuk guru supaya bisa mengembangkan bakatnya untuk lebih maju lagi, hingga nantinya anak-anak didik kita menjadi lebih senang, lebih berkreatif, sehingga banyak inovasi yang akan dilakukan oleh guru tadi, kemanggung kesusnya. Untuk harapan saya, ke depan kemanggung kesusnya selalu mengadakan event-event seperti ini yang sangat menghibur bagi guru tentunya, kemudian sangat diharapkanlah dinanti-nanti oleh guru. Saya hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun PGRI, Yurga Hayo PGRI yang kejajian ini. Saya Nurul Najmin dari Kecamatan. Cantik dan lukman melaporkan untuk kemanggung TV. Terima kasih.